Baik, kali ini kita akan membahas soal hidung ya Perhatikan penampang hidung berikut ciri yang dimiliki oleh organ K adalah yang K Nah, disini ada namanya silia ya Silia atau rambut ya Silia, rambut hidung ya Jadi ini yang fungsinya sebetulnya silia itu lebih ke rambut-rambut untuk mendeteksi sarap bau ya Sarap bau, sarap pembau Ini masih bergabung dengan yang ini nih, satu lingkaran ini yaitu sarap pembau ya Pembau itu disebut dengan olfaktori ya Sarap olfaktori, oke Nah, jadi yang lebih tepat yang K itu adalah terdapat reseptor yang dapat mendeteksi bau yang C ya Terdapat rambut-rambut untuk menyaring kotoran tentu di bagian permukaannya Bagian rongga hidung, itu biasanya banyak rambut-rambut ya Nah, disinilah rambut-rambut yang berfungsi menyaring kotoran Merupakan selaput lendir, selaput lendir disebut juga dengan mukus Nah, ini disini selaput lendir ya, mukus ini ya Mukus selaput lendir ini disini ya Selaput lendir disebut dengan mukus ya Nah, ini fungsinya untuk memang betul untuk menangkap kotoran ya Karena ada lendir itu sehingga membentuk kotoran hidung Biasa seperti disebut dengan upil gitu ya Kemudian, nah disini ada sinus nih ya Kalau ini sinus spenoidal ya Spenoidal ya Kalau ini sinus frontal ya Frontal Nah, kalau ini ada tulang Disini ada tulang Ada dua tulang disini ya Ada tulang hidung ya memang ya Tulang hidung itu dari sini ya Ini tulang hidung ya semua ya Bergabung ada tulang rawan ya Dan juga Tulang rawan ya tentu ya Ini tulang rawan ya Kemudian ya Ini bibir ya kan Ini gigi ya Ini lidah nih lidah Bibir Gigi ya Gigi gitu ya Jadi ini bagian-bagiannya nih Tadi nih ya Ada olfaktori Sarap ya Yang berhubung dengan otak nanti ya Menuju otak ya Menuju otak ya kan Jadi K itu memang lebih tepat pada Bagian seluruh ini Olfaktori ini Kemudian tadi Selaput rendir Mukus ya kan Kemudian disini ada namanya Naso Naso Karena dekat dengan Apa namanya Faring Naso faring Dekat dengan faring ya Per Nanti disini percabangan Antara Yang namanya Saluran pencernaan Dengan saluran pernafasan Nah ini bagian-bagian ini Perlu diingat Kemudian Jadi jawabannya adalah C Reseptor yang terdapat Mendeteksi Bau Kalau banyak terdapat Pendeteksi reseptor Bener kata reseptor Tapi pendeteksi suhu Tidak ada disini Pendeteksi suhu Karena disini adalah Organ penciuman Gitu ya Kemudian Perhatikan Pernyataan berikut ya Langsung kita ke Pertanyaannya Fungsi bagian hidung Sistem pernafasan adalah Oke Penyaring debu dan lendir Betul ya Pertukaran gas CO2 dan O2 itu Aveolus ya Jadi bukan Di hidung ya Penyesuaian Suhu darah Ya betul ya Karena disini tadi ya Diselaput Lendir tadi ya Pengaturan kelembapan Juga diselaput Lendir Debu dan lendir Debu oleh lendir Diselaput Lendir juga ya Jadi sebetulnya Fungsi bagian hidung Dalam sistem pernafasan Fungsi hidung sendiri Ada banyak ya Fungsi hidung sendiri ya Yang pertama untuk Indra pernafasan Ya Pernafasan ya Berarti kalau ini Jawabannya Satu Tiga Empat Satu Tiga Empat Satu Tiga Empat Satu Yang C Jawabannya Oke Sebetulnya Hidung kita bahas Terus sedikit ya Bahwasannya Dia fungsinya Selain ini Juga Untuk Organ pernafasan Indra penciuman Soalnya penciuman ya Organ pernafasan Ya kan Pasan Ya kan Kemudian Pemberi rasa Kalau kita makan Ya kan Kemudian juga Apa namanya Pengatur suara Ya Atur suara Dan lain-lain Jadi itu dia Kita sudah bahas Soal hidung ya Mudah-mudahan Paham Terima kasih Jangan lupa Di subscribe Da